Aparat reskrim Polresta Sidoarjo berhasil meringkus 5 dari 7 orang komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dua lainnya masuk dalam pencarian orang atau DPO. Polisi menangkap RS, AFR, JRC, OCK, SBO dan masih mengejar D dan A yang terlibat dalam kasus curanbor. Para pelaku yang berasal dari Surabaya, Sidoarjo dan Jember ini ditangkap berkat laporan warga yang motornya dicuri di kawasan pertokohan di Jalan Raya Pasar Sukodono dan kasus pencurian di teras sebuah rumah di perumahan Naura Regensi Sedati. Para pelaku rata-rata sudah pernah menjalani hukuman atas kasus yang sama. Bahkan ironisnya, empat di antara pelaku adalah kakak beradik. Dalam sebulan, pelaku berhasil menggondol delapan unit motor yang kemudian dijual di kawasan Suramadu. Sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dan pengakuan dari mereka, beberapa orang ini sudah baru keluar dari LB. Pasar yang dipersanggakan 363 ayat 1, di mana ancaman hukumannya adalah 7 tahun bergerak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!